Assalamualaikum Hari ini kami akan membicarakan tentang topik kodoh dan kodoh Kodoh adalah ketentuan Allah yang belum terjadi dan masih bisa dirubah Sedangkan kodoh adalah jalan atau ketentuan Allah yang telah terjadi dan tidak dapat dirubah Sekarang mari kita lihat 5 tokoh inspirasional muslim yang berkaitan dengan kodoh dan kodoh Kisah pertama adalah dari seorang remaja tunanetra yang bernama Muach al-Hafiz Ia adalah remaja tunanetra yang dapat menghafal 30 jus al-Quran Kodoh dari situasi ini adalah bisa saja dia tidak dapat menghafal al-Quran Karena kondisinya yang tidak dapat membaca dan tidak dapat melihat, dia bisa saja malas Namun karena tekan dan motivasinya, dia dapat mencapai kodoh di mana dia dapat menghafal 30 jus al-Quran Kisah selanjutnya adalah kisah dari tukang parkir yang bernama Bardi Sejak dulu, ia ingin sekali naik haji bersama istrinya Oleh karena itu, ia menabung selama 31 tahun untuk naik haji Kodo dari kisah tersebut adalah di mana seorang tekan parkir yang seharusnya tidak dapat penghasilan yang banyak Tetapi dia menabung dan kerja keras terus untuk akhirnya mencapai kodohnya, yaitu untuk naik haji Kisah ketiga adalah pria yang bernama Sugimu Ia adalah pria yang terakhir di keluarga yang dapat dibilang miskin serta dengan kondisi keterbatasan fisik Dalam kondisi atau situasi Sugimu, terdapat beberapa kodoh di hadapannya Dia dapat saja tetap terjebak miskin saat dia dewasa atau dia berdebur malas-malasan karena keterbatasan fisiknya Namun, bekat tekadnya dan kerja kerasnya, ia dapat mencapai kodoh di mana ia menjadi orang yang sukses Tanpa tekad dan kerja kerasnya, dia tidak akan mendapatkan kodoh tersebut dan akan menjalani kodoh yang lain Kisah selanjutnya adalah kisah dari pengembudi ojek online yang bernama Adita Dirinya berlibur ke Malaysia dan berfoto di tempat wisata yang bagus Kodoh dari kisah tersebut adalah di mana pengembudi ojek online yang seharusnya tidak memiliki penghasilan untuk jalan-jalan Tetapi dengan dirinya bekerja keras dan menabung, dia membuat kodoh di mana dia bisa berjalan-jalan juga selayaknya seperti orang yang berpenghasilan banyak Kisah terakhir adalah dari sepasang suami istri Yati dan Maman Sepasang suami istri tersebut memiliki profesi sebagai pembunuh yang dapat dibilang memiliki penghasilan yang tidak banyak atau hanya sedikit Namun, mereka memiliki cita-cita untuk membeli dua ekor kambing untuk perayaan idu adha Kodoh dari kondisi mereka, bisa saja mereka tidak dapat membeli dua ekor kambing dikarenakan kondisi keuangan mereka yang sulit Namun, nyatanya dengan ketekatan dan motivasi serta kerja keras dari kedua sepasang suami istri tersebut Mereka dapat mencapai cita-cita mereka, yaitu membeli dua ekor kambing Jadi, berkat kerja keras mereka, mereka dapat menjadikan cita-cita mereka sebuah kodoh di mana hal tersebut telah terjadi Berdasarkan kisah tersebut, kami dapat mengambil moral bahwa jika kalian ingin meraih sesuatu, kalian butuh yang namanya kerja keras Karena tanpa kerja keras, kalian tidak akan meraih apa yang kalian inginkan Intinya, situasi atau kondisi yang kalian alami saat ini adalah hasil dari usaha atau keputusan yang kalian telah buat Terima kasih Waalaikums Terima kasih